Halo guys, kembali lagi dengan uriki di Supreme Revenue, kali ini gue akan mereview salah satu aksesoris, salah dua lah ya, aksesoris, ini skateboard nih, dan ini buatan tech deck ya, tech deck, ini merupakan salah satu brand yang cukup terkenal untuk buat diorama-diorama ini ya, skateboard nih, ini biasanya benar-benar ini pakai jari ya, jadi fingerboard gitu, pakai jari, tapi ini gue beli buat salah satu prop atau aksesoris untuk foto-foto mainan skala 12, maksudnya skala 12 atau 6 inch, yaitu skala SHF atau gasin juga bisa, jadi oke guys, mau tahu gimana kesempatan kita untuk unboxing dan review skateboard satu ini, check this out. Oke guys, ini dia figurnya, tech deck ya, dari, ya, ini untuk skateboard, ini I think it's super 12 scale ya, tech deck, transport, skateboarding, ini kebetulan gue beli dua aja, biar gak cepet-cepet ganti-ganti lagi ya, karena buat kebutuhan foto-foto mainan aja sih guys, terus dia ada bonus DVD juga, ini sayang gue, DVD player gue udah gak ada ya di rumah ya, jadi paling gue setel di rumah nyokap nanti, minjem sebentar, ini full length, aduh, kok gak bisa fokus ya, full length, sketch DVD include, jadi, dapet dua ini plus DVD ya, dan ini for info harganya hanya Rp70.000 aja guys, cukup, cukup terjangkau lah ya, ya, transfer, tech deck, bring, tech deck, bring, tech deck, bring you real sketch video, strike from the skype shop to your house, strike from the skype shop to your house, strike from the skype shop, oke, it's sketch shop DVD is real sketch video that features the top of riders hitting some of the sickest sketch spots in the world, oke, no tricks is out of the question, no spot of limits, and no drop to high for this guys, Oke, jadi, katanya di DVD ini berisi aksi-aksi para skateboarder, skateboarder, apa, profesional ya, oke, ini also available, let's do this, oke guys, kita langsung buka aja, kita langsung buka aja, packagingnya, jadi dia ada dua ini, udah dua part gitu ya, ini buat base-nya atau gimana, gak tau, dan ini DVD-nya ini kosong ya, ya kosong ya, oke, jadi isinya seperti ini, jadi ini ada, ini kayak base-basenya gitu sih, dari cardboard ya, dari kardus, oke, terus ini let's do this, guys, ini, ini tempat DVD-nya I think, oke, Clint Peterson, Brian Brown, dan lain-lain ya, oke, ini nama DVD-nya, let's do this, DVD ya, oke guys, kita langsung aja ke, figur utamanya, bukan figur ya, aksesoris lah ya, oke, disini ada dua, sebenernya dia ada banyak juga, ininya, desain-desain untuk skateboard-nya ya, cuma gue dapetnya yang ini, cuma I think it's good ya, not bad, not too bad, lumayan keren, dan ini tuh kayu guys, jadi, I think, bukan kayu seorang ini plastik ya, tapi plastiknya tebal, ini plastiknya tebal, terus disini kayak, ini keset-keset gitu ya, kayak skateboard, aslinya gitu, kayak bahan amplas gitu ya, tapi ini gak-gak mudah, ini kok, gak mudah sobek atau gimana, trusnya take-deck, ini keren ini ya, kayak heel gitu ya, kayak pesawat gitu, desainnya, Mike V, strength to endure, mungkin ini punya Mike V ya, gue gak terlalu ikutin juga skateboard-skateboard, ya, disini kerennya, ini bisa puter, rodanya, ya, tulisan-tulisannya ini cukup detail ya guys, cukup detail kalau gue bilang, dan ini ya besi ya, untuk tempat rodanya ini besi, cukup detail ya ini ya, dan ini, ini kayak, itu sih, kita bisa lakuin atrasi juga pakai jari gitu ya, ya, kayak-kira gitu lah, terus ini helium, we don't like, we don't like this, the strongest skateboard, ya, oke, dan ya, kita coba langsung aja pasangin ke, nih, figure si Ant-Man, SIF ya, apakah sama ininya, kita coba langsung gini, I think, masuk lah scale-nya ya, scale-nya masuk ya guys, kita coba berdirin, jadi buat kalian para toys photographer nih, ini wajib lah, salah satu item yang wajib nih, untuk dipunya, jadi biar figure kalian bisa difoto sambil meijing, pakai ini, skateboard ya, jadi kayak bersih, ini kalau kalian nggak mau jatuh-jatuh, figure ini bisa pakai glutex guys, jadi pakai glutex yang seperti ini, itu ya, nanti ambil sedikit, tempelinnya di kakinya gitu, nanti tempel sini, nih saya, mudah-mudahan figure kalian nggak jatuh-jatuh, jadi kan kalau kita udah, capek-capek-capek setting, ya kan, setup, udah keren, udah mau siap difoto, eh, tiba-tiba jatuh kan, karena ini roda ya, nggak terlalu balance juga, tuh, jadi bisa, kalau pakai glutex, bisa apa namanya, ya nih saya, figure kalian aman lah, dengan posisi seperti ini, jadi bisa siap difoto, oke, ini masuklah scale-nya ya, thank God ya, masuk scale-nya, oke, kita coba ke, figure satunya guys, ke joker coba ya, joker SAF juga nih, karena gue emang, untuk foto-foto lebih ke SAF ya, satu lebih masuk ke scale-nya, kedua, SAF tuh lebih ekspresif, dan lebih artikulasi, lebih artikulatif, dibanding figure-figure lainnya, ya maksudnya, kayak Dasin, Figma itu masih oke ya, nah ini ceritanya sih, joker nih mau ikut, ikutan ini nih, skateboard ya, tapi, ya itinnya, sedikit kegedean nggak sih, tapi oke lah ya, nggak terlalu kentara ya, kalau buat foto ya, ini bisa dijepit pakai apa gitu guys, diakalin ya, jadi ini, emang tangannya nih, nggak bisa jepit banget sih, jadi oke guys, kayaknya segitu dulu aja nih, review singkat, tag deck ya, mana dosenya, ini dosenya nih, di episode kali ini, oke, tag deck, kalian bisa cari di Tokopedia ya, keywordnya mungkin tag deck, atau skateboard, tag deck gitu ya, coba aja cari, pasti lumayan banyak juga kok, jadi oke guys, thank you for watching, episode kali ini, please like, comment, share, and subscribe, see you, on the next episode, and happy collecting, dan jangan lupa keep collecting, bye, bye, bye,